Bersambung... Kita ini masih sedikit yang subscribe Jadi kita sampai jauh-jauh datengin dukun dari... Dari mana aja? Soalnya yang menjaga gunung kemukus Dari mana? Parangku sumo! Wih, ngapain gue di parangku sumo? Ayo langgi dong Biar kita makin rame dan makin sukses, oke? Oke, disini kita akan... Bersantai tentang opini kita Untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengangguran Walaupun menganggur, kami bangga Kok bangga? Kok bangga ya? Oke, apa kan? Oke, opini kita yang pertama adalah tentang apa itu pengangguran Pengangguran menurut saya adalah suatu orang yang berada di usia produktif Tapi dia tidak menghasilkan uang Paham, Bung? Uang, kalau orang kerja tapi menghasilinya emas? Maksudnya adalah menghasilkan pendapatan Paham, Bung? Pendapatan besi atau kotor nih? Ya, kalau pendapatan besi ya sebesi wajah saya Dan kotor-kotor jiwamu saja, begitu Paham, Bung? Insya Allah Insya Allah, mantap sekali Oke, tadi pengertian tentang pengangguran kan sudah Sekarang kita tanya Apa sih suka duka selama menjadi pengangguran? Hmm, sukanya berjelas tidak ada lah Kalau orang suka jadi pengangguran ya jelas Makin banyak pengangguran di Indonesia ini Dukanya jelas paling banyak Dimana nanti kita bakal mendapatkan kuncingan dari tetangga Dicap gagal dari tetangga Dan kalau mau keluar rumah pun kita akan malu Mesti tetangga bilang, eh, kok ini kuliah tinggi-tinggi kok? Kenapa nggak ada kerjaan? Yang habis-habisin duat saja Ya, tadi dari penjelasannya kan banyak banget ngomongin tentang tetangga ya? Kira-kira kok, kenapa sih tetangga pengaruh banget buat pengangguran kayak gini? Karena tetangga saya tuh sangat kepo tentang kehidupan saya Jadi setiap saya kuliah rumah selalu ditanyain seperti ini Nah, pertanyaan seperti itulah yang membuat saya frustasi menjadi pengangguran Malah berkerja Ya, tadi kan ada kata-kata frustasi gitu ya Dari tetangga terus frustasi Kira-kira frustasi yang seperti apa sih yang pernah dialamin gara-gara omongan tetangga itu? Mungkin pernah beli baikuan rasa stroberi gitu Atau mungkin pernah cari tari tambang untuk apa gitu Ya, frustasi yang ku alami selama ini adalah Saya akan selalu ditetap-tetap muka mulai tetangga saya Ketika saya menatap tetangga saya Saya merasa malu Saya merasa gagal Sehingga saya akan merasa frustasi Seperti itu Kenapa sih kok kamu merasa gagal gitu? Padahal kan lagi nanggul, kamu tidak sedang mengejar apapun Ya, disitu karena saya gagal Karena setiap lebaran Di tradisi tempat saya itu Selalu ada orang tua yang mendoakan seperti ini Lai Tadu gak kaya ya Lai Moga-moga Kami bisa jadi pegawai yang mapan Bisa dua mobil yang mewah Ini mau lalui kembangnya ya Mau sombong kembangnya Melukui ya Lai Masya Allah Itu kan sebenarnya doa-doa yang bagus gitu ya Jadi Jadi Merasa gagal itu dimana? Nah kamu kan tadi sudah dijelasin Bahwa Saya gagal Karena tidak dapat memenuhi doa dari Simbah tersebut Nah kamu masih tanya lagi gagal dimana? Gagal dimana? Dipahami itu loh Pertanyaannya dimana? Jawabannya dimana? Wuuu Payak lu Payak Berarti kamu merasa gagal Gak bisa jadi pegawai yang mapan gitu? Ya saya merasa gagal Gak bisa menjadi pegawai yang mapan Karena Espestasi di desa saya itu Kamu akan bangga Atau akan diakui seribat Jika kamu jadi PNS Sedangkan Aku disini hanya sebagai Freelance Atau pegawai lepas Yang tidak ada jam kantor Jadi Freelance sama pengangguran Di tempat saya Itu bisa dikatakan Hampir sama Tidak ada perbedaannya Oke berarti Saat ini kasta tertinggi di masyarakat itu Orang itu Gak nganggur Apabila dia sudah jadi PNS ya Nah ini kan lagi musim PNS nih Daftar PNS gak? Kalau saya ini daftar Tapi Gak niat Karena Banyak sayangannya Banyak sayangannya Oh berarti kamu gak nganggur dong Biar gak nganggur lagi kayak gini Saya itu sebenarnya pengangguran yang mulia Kenapa? Karena disini saya Memberikan kesempatan kepada Teman-teman yang saya rasa Punya kemampuan lebih Yang lebih pantas Untuk mendaftar aja Untuk menjadi PNS Sedangkan disini Saya merasa kekurangan Mungkin saya bisa Memberi kelebihan dengan Memberikan mereka kesempatan Oh gitu Jadi kamu mendalurkan orang lain Daripada Dari kamu sendiri gitu? Jadi saya juga Loh? Kenapa kamu bisa kayak gitu? Walaupun saya memberikan kesempatan Pada orang lain Tapi doanya tetap untuk saya Oh untuk kamu Ya saya pernah ikut ke PNS Tapi saya itu gagal Dan Pertama mungkin saya merasa Kecewa Sedih Atau mungkin saya merasa Wah Kenapa sih saya bisa gagal seperti ini? Tapi saya kemudian Perlahan bangkit Bahwa Menurut saya Kita sukses itu tidak harus lewat PNS Tapi bisa lewat yang lain Mungkin bisa Daftar di perusahaan swasta Atau mungkin yang paling bagus Adalah kita menjadi entrepreneur Sehingga kita dapat meningkatkan Lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini Sehingga Kita dapat membantu teman-teman kita Yang menjadi pengguran Mari pengantuan Mari pengantuan Kita bangun pengusaha-pengusaha Indonesia Mari Tadi kan gagal ya CPNS ya Ya menurut anda Ya kan udah gagal tuh Kalau saya tidak gagal Saya disini udah bikin konten Youtube Oh gitu Disini saya udah jadi PNS Gara-gara gagal CPNS Berarti ini yang kedua Nah ya udah gua pergi ke PNS sana Ya kalau misalnya Tuhan memberikan jalan kepada saya Untuk jadi PNS Semoga nih sebagai mungkin episode yang Pertama dan terakhir Saya bikin video untuk ini Oh gitu Jadi inget guys Ini hanya pelarian dia aja Kita doakan sama-sama Biar Besok dia nggak lulus jadi CPNS ya Jika Allah Semoga Untuk yang tim saya Tolong doakan Semoga saya lulus PNS Dan Bisa mencari pengganti yang lain Lebih bagus daripada saya Oke Oke sukses buat CPNS 2018 Sukses Oke tadi pas Nggak lulus Sempat kecewa Nah itu kecewanya Maksudnya dari diri sendiri gitu Merasa Nggak berguna Merasa kecewa banget Atau itu kecewanya Gara-gara Harapan-harapan dari masyarakat gitu Anda tuh kayak sendirilah Misal Ada orang Lewat begitu saja Habis itu ada air Kemudian Saya berada di angkringan Dan ada orang yang mengenai air tersebut Yang kecewanya siapa Saya atau orang tersebut Menurut Anda gimana Airnya yang kecewanya Wah Ternyata tepat sekali Jadi yang kecewanya adalah saya sendiri Berarti tidak ada samutnya antara angkringan dan air sama orang yang lewatan juga Tidak ada bu Itu hanya suatu analogi saja Membayangkan dan Anda menanyakan suatu pertanyaan yang menurut saya Itu high to logical Karena Sudah jelas-jelas yang mengalami Dari diri saya sendiri Kenapa Anda menanyakan Siapakah yang kecil Apakah Anda Atau orang tua Anda Oh Ya dimana-mana Yang tetepan kejadian adalah diri saya sendiri Setelah itu Memahami konteks Dari pembelajaran tersebut Anda bertanya Tetapi Anda tidak paham Maksudnya tersebut Mungkin Anda harus kembali ke Masa-masa SMA dahulu lah Berarti yang salah bertanyaan saya Yang salah bertanyaan Anda Apakah Bukannya Anda yang salah mengertikan pertanyaan saya Saya tidak pernah merasa salah Saya disini Kan sebagai nakasumber Jadi nakasumber disini Merasa Mungkin Yang paling dulu riba disini Jadi saya tidak perang untuk merasa salah Mungkin yang salah itu adalah Anda Berarti saya yang salah ya Saya minta maaf berarti begini Kita bernama ya Untuk indonesia berarti Oke Dari tadi kan saya bosan ditanya terus Mungkin saya akan bergantian Dan bertanya kepada ibu Abef Ya Apakah pengaruh pernah mengutip ACPNS Pernah Degal Apalah lulus Waktu itu Hampir lulus ya Pasti gagal dalam administrasi Ya kan Ya saya tidak sebelum itu ya Kalau untuk administrasi sih Itu sangat mudah Karena hanya Fotokopi Stempel Dan pengirim aja sih Tapi kalau saya pernah Mendengar dari cerita teman saya Bahwa Anda gagal dalam administrasi Dikatakan bahwa Maaf Anda belum lulus di administrasi Apakah disini Anda menyangkal Atau Bersalah membaiki nama Baik Anda Karena Anda akan dilihat oleh keluarga Anda Oh Mungkin bisa melakukan Suatu Kratifikasi Tentang Kan ini Zaman sekarang itu Udah banyak hoax gitu ya Nah Jadi Anda lebih percaya sama orang itu Daripada sumber aslinya Nah karena pengalaman saya berteman dengan Anda Saya cuma banyak Ya bentar bentar Emang kita udah berteman Bukannya kita ketemu hanya di channel ini aja Tapi kan walaupun kita hanya bertemu di channel ini Tapi kita kan pernah berteman di alam Freedown sana itu Saat kita belum dilahirkan Nah itu Itu udah jawab Alam Freedown siapa ya Karena Ketika kita berada di alam yang sana Saat kita belum dilahirkan Ketika kita bertemu seseorang yang Baru pertama kali kita ketemu dan merasa kenal Mungkin saat di alam sana Kita belum teman baik Mungkin kita dulu udah berteman Dan kita telah Membahas konten Youtube saat ini Berarti Jaman dulu udah ada Youtube Tapi jaman dulu udah ada JPNS Maka kita kembali ke JPNS yang tadi itu Masuk-masuk Jadi gimana ya Sebetulnya Apakah Anda Lulus administrasi Atau tidak Jauh dengan jujur dan waktu 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Terus Terus Kemudian Ters Tidak Saya tes Lulus tidak Waktu itu Belum lulus Oke kita selamat Kita sama-sama Kita lurus Kita akan tetap berharga Wabung kita tidak lurus Untuk Indonesia lebih baik Oke kita sudah sampai akhir Sebelum itu kita tarik kesimpulan dulu Apa sih kira-kira kesimpulan dari obrolan kita tadi? Oke yang pertama Jika Anda jadi pengangguran, banggalah Yang kedua Jika Anda bisa jadi pengangguran, maka bekerjalah Yang ketiga? Yang ketiga adalah Jika lagi dianggrenat ada kumbangan, maka menjalur Karena yang kecewa adalah tambahan kesempatan Oke tadi kesimpulan dari saya Mungkin pun Anda bisa menambahkan Kesimpulan dari pendapatmu sendiri Dari pendapat saya Jadi kalau tentang pengangguran ini Kita menunggu Kita menunggu Oke kesimpulan menurut saya Tentang pengangguran ini Jadi untuk kerja itu Bukan hanya sekedar PNS saja ya Jadi kasa tertinggi untuk kerja itu Bukan hanya PNS Dan untuk kebahagiaan Kita tuh gak perlu mikirin Ngomongan orang lain Gak perlu terlalu musingin Ngomongan tetangga Memang baik sih Mereka dengan niat baiknya Ngurusin kehidupan kita Ngasih tau kalau Kamu tuh harus kerja Kamu tuh harus punya mimpi Kamu harus sukses gitu ya Itu baik sih Jadi kamu gak usah musingin hal-hal yang baik kayak gitu Jadi cukup jadikan itu sebagai motivasi Dan lihatlah apa yang akan terjadi Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Semoga bisa bermanfaat ya Untuk episode selanjutnya Kita akan bahas mengenai KKN Kisah-kisah nyenanggin Weiss Bukan maksudnya Kuliah kerja nyata ya Tungguin di episode selanjutnya Kisah-kisah nyenanggin Terima kasih sudah menonton